Nama saya Yesaya Marisan, lahir di kampung Sarwa, tempat ini sudah, punya di pantai, sekolah di SR, terus kemudian langsung disambung. Kelas 4, 5, 6. Setelah itu, dari tahun 65, 66, sekolah penyelidik malaria di kota, di biar kota. Setelah itu, kerja dari tahun 68, 69, kami lari masuk ke hutan, gara-gara pepera tidak benar. Karena waktu 68 juga, dari pasukan ini, PGT, yang masuk menghadang kami malam itu juga, langsung masuk ke asrama. Sehingga 69, tanggal 5 Mei, dan waktu itu kami diajak untuk ikut pepera, tapi, karena dari desakan pemerintah Indonesia, terpaksa kami semua lari masuk ke hutan. Paginya, tanggal 1 Mei, konsub dari Urumbori. Kemarin kami kumpul di MbP Oper, terus kemudian lanjut ke markas, Perwong. Setelah itu, mulai kerja-kerja. Nanti dari situ, 69, mulai pindah ke markas, tolak 7. Tolak 7, terus ke markas suruh, terus ke kandor bom. Perjuangan itu harus rakyat bersatu, dan terutama di daerah pihak barat ini, dulunya operasi besar-besaran, terus tidak ada HAM. Itu bisa berani. Sampai masyarakat dapat hukum, jadi saya minta supaya mari kita harus bersatu, tidak usah takut lagi. Karena keadaan sudah HAM sudah tangani. Jadi, mari kita sudah bersatu, kita teguh untuk mendorong kami punya para diplomat atau yang nantinya untuk dipercayakan di Papua ini, terutama di Biak Numfor. Dan kami di Biak Barat, Suandiwe ini, harus punya dukungan. Ini kan bersatu macam dulu, tahun 68 sampai saat ini perjuangan masih berjalan, jadi perjuangan tidak akan habis. Itu harus berjuang terus, sampai bintang timur tetap naik berkibar di angkasa biru baru, bisa selesai. Terima kasih telah menonton!